TPS 60 Jalan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta. Selatan, Rabu, 14 Februari 2024, pagi. Dikutip dari tribunews.com, Anis yang didampingi ibunda, istri, anak, serta menantu, tiba di TPS 60 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan menuju TPS, terlihat Anis mendorong kursi roda sang ibu. Saat tiba di TPS 60, anak pertama Anis, Mutiara Baswedan, menjadi yang pertama mencoblos. Sementara, Anis beserta keluarganya duduk menunggu di liran mereka. Mutiara terlihat membuka surat suara di hadapan KPPS sebelum dibawa masuk ke bilik suara. Sebelum mencoblos, Anis menjalani salat subuh berjamaah bersama keluarganya di rumahnya. Sebelumnya diketahui, Capres nomor urut 1 tersebut menjadi imam salat dan di belakang ada anak-anaknya serta istri Feri Farhati dan ibu Anis, alias Rashid, sebagai makmum. Saat salat subuh, Anis mengaku membacakan surah Edduha. Seusai salat tampak Anis dan anak-anaknya saling bercengkrama dan berbincang. Anis pun diketahui sudah selesai melakukan pencoblos sana pada pemilu 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sebelum menonton! Terima kasih telah menonton!